Kita lanjutkan lagi jamaah karena ya mungkin hal-hal seperti ini ya perlu juga sih kita pelajari karena memang berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari. Karena namanya ujiannya kita gak pernah tahu ya kapan datangnya gitu. Apalagi kalau na'udzublaimin zalik tiba-tiba keluarga kita ada yang sakit di rumah gitu kan. Akhirnya lagi muncullah pertanyaan benar gak sih mungkin ini menandakan bahwa datangnya wabah itu melalui makanan dan air. Ada hubungannya gak? Yuk kita dengarkan tausia dari guru kita Habib Abdullah. Silahkan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah wah jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia Wad din Allahumma salli wasallim Wabarik wa karim wa azim Ala sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahabi ajmain amma ba'd Ini penting banget kita pelajari Kalau semisal diantara keluarga kita ada yang tiba-tiba sakit Dan masalah yang paling penting adalah terkait sumber kehidupan Apa diantara sumber kehidupan? Yaitu A, air Pintar-pintarlah kita di dalam menata air di rumah Buktinya kalau rumah kita bocor Sumpak gak bang Sony? Iya Ataupun misalnya air di rumah keluarnya warnanya gak bagus Sumpak gak kira-kira Mau mandi gak enak Nah tapi juga ada pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Agar kita menutup bejana-bejana ataupun wadah tempat air dengan baik Nah diantaranya kalau kita misalnya mau tidur Biasanya kita minum air kan Kadang ada sisanya tuh Ada sisanya Gimana cara nutup gelasnya? Ini kalau kita punya misalnya di dekat kita ada pena Ataupun biasanya sebelum tidur pakai siwak Taruh di atasnya Nah ini kata al-imam al-milbari di dalam kitab Fathul Mu'in Kayak apa namanya Kayu ini ditaruh di atas tempat air tersebut Ataupun misalnya di tempat tidur ada tisu Tutupin lebih bagus Kenapa? Agar menutup dengan sempurna Nah subhanallah Kita pun ada beberapa para alim ulama yang mengatakan bahwa ada tiga faedah Tiga manfaat terkait Kenapa kok tempat itu ditutup Nah yang pertama adalah terhindar daripada seton Terhindar daripada seton Karena seton tidak dapat membuka tempat-tempat yang sudah tertutupi dengan baik Yang kedua terhindar dari wabah dan penyakit Karena sebagaimana sabdanya baginda Nabi Muhammad S.A.W dalam beberapa hadis Bahwa ada salah satu malam di antara malam satu tahun Selama satu tahun ada salah satu malam Allah nurunkan wabah yang parah sekali disitu Nah kalau seandainya air kita tidak tutupi Waliyadubillah akan dimasuki oleh penyakit tersebut Na'udzubillahimin zalik Kemudian manfaat yang ketiga ataupun faedah yang ketiga adalah menjaga tempat tersebut Ataupun wadah tersebut ataupun air yang ada di dalam itu agar tidak terkena najis Agar tidak terkena najis Kadang-kadang kalau kita tidur tidak sadar Mohon maaf ada cicak Meluarkan kotorannya Masuk ke air Masuk ke air tersebut Nah makanya apalagi air-air yang kalau menurut para al-a'imah asyafi'iyah Di bawah dua kul Dua kulah Dua kulah itu apa? Air yang sedikit Kayak tempat minum Kemudian apa Ataupun kita punya ember Dan lain sebagainya Makanya sangat disarankan juga Kita disarankan oleh teman-teman dari kesehatan dan lain sebagainya Untuk menutup daripada wadah-wadah tempat Tempat air ternyata Nabi Muhammad SAW Beliau telah mengajarkan lebih awal kepada kita Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya Wallahu ta'ala Masya Allah Berarti memang ya harus ditutup ya Karena faktor kesehatan itu juga berpengaruh ya Sangat-sangat berpengaruh Mungkin kotoran hewan atau debu atau virus ya Wah kacau kalau Sampai sakit Apalagi keluarga yang sakit Kita lebih puyeng Aduh kepikirannya seperti apa gitu Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini Masya Allah Terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya Semoga zaman yang ada di rumah Sehat selalu ya Bahagia selalu Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin